Posisi kita sebagai anak perempuan Kalau semuanya perempuan Lihat jumlah Itu kata kuncinya Kalau laki-laki semuanya, gak lihat jumlah Tinggal bagi rata aja Tapi kalau perempuan, lihat jumlahnya Kalau jumlah anak perempuan yang ditinggalkan oleh si May tadi Dua orang atau lebih Berarti ini kesimpulannya Jama dalam waris dimulai dari dua Fahinkunan nisan fokus nata ini Dua atau lebih Maka yang banyakan ini Yang dua orang ini atau lebih dari dua ini Mendapatkan berapa? Dua per tiga dibagi rata Misalkan bapak punya lima anak perempuan saja Gak ada laki-lakinya Perempuan semuanya lima Berapa jatanya? Dua per tiga dibagi lima Kalau dua perempuan berapa? Sama Dua per tiga dibagi dua Sepuluh perempuan sama Dua per tiga dibagi sepuluh Gak ada bedanya si kakak sama si adik Kalau mereka semuanya perempuan Maka dua per tiga dibagi dengan jumlah mereka Pertanyaannya ada sisa gak? Ada Sisa kemana Pak? Sisa tiga Kemana sisanya ini? Ya jelas bukan ke saya Sisa ini maka dicek Dicek apakah ada ahli waris yang lain Coba cek saudara almarhum ada gak? Ayah almarhum ada gak? Cek dulu Jangan mentang-mentang Oh ini gak ada Tunggu dulu cek dulu Ayahnya ada gak? Gak ada Kakek ada gak? Gak ada Saudara ada gak? Gak ada Ponakan punya gak? Gak ada Tapi ada pamannya tuh Nah hati-hati tuh Paman dari jualan ayah Ini masuk kategori asobah Yang bisa mendapatkan sisa setelah anak perempuan tadi Jadi Pak Ibu Kalau punya anak perempuan Masih keluar harta itu Belum close Hanya dua per tiga Buat anak-anak sisanya buat asobahnya si Mayin Asobah urutannya Dari anak ke cucu Ayah, kakek, saudara, konakan, paman, sepupu Itu asobah dalam ahli waris Tapi kalau gabung semuanya laki-laki Paman ada Sepupu ada Saudara ada Ponakan ada Ayah ada Siapa yang dapat? Yang paling dekat Siapa yang dekat? Ayah Udah salah saya yang lainnya gak dapat Paman terhalang Ponakan terhalang Kenapa? Masih ada Asobah yang paling dekat kesemua itu Ayahnya Karena hadis yang saya katakan Al-hitu al-fara'idwa bi-ahliha Fama bakiyah Fahuwa li'awla rajulin zhaqari Berikan faraid itu Bagian itu kepada empunya atau pemiliknya Tadi yang perempuan lho bertiga Selanjutnya kita berikan Ada pun sisa Ya Fama bakiyah Kata harus membawa Kalau ada sisa Fahuwa li'awla rajulin zhaqari Diberikan kepada laki-laki terdekat diantara yang ada Makanya harus tahu urutan Ahli waris Ini pertemuan bulan yang kapan ya Jadi Dalam syarat harus ini kita harus satu kerabatan Ya Coba cek Mana yang dekat? Ayah atau kakek? Ya Berarti kalau bapak temukan disana Kasusnya dua orang Masih hidup dua-duanya Ada ayahnya Ada kakeknya Siapa yang patah sobat? Ayah Ada paman Ada ponakan Mana yang kuat? Paman Paman tak ponakan? Paman Belum dulu seberat ini warisnya nih Paman tak ponakan? Ponakan dulu Baru paman Ya Ponakan dulu enggak sembarangan Jadi salah saudara Itu keponakan Berikutnya itu Baru paman Dalam nasab Dalam perwala nikah Itu sama sebenarnya Paman itu nanti Setelah ponakan Kecilnya ponakannya Kalau masih kecil Baru paman muncul Pada pernikahan Tapi kalau waris itu enggak Walaupun ponakan ini masih kecil Ada paman Siapa yang dapat ponakan tadi? Karena dia adalah Apa? Aula Rojurin Nakarin Jadi hadisnya dikatakan Aula Apa artinya? Akro Yang paling dekat Aula Rojurin Rojur Sebenarnya Dalam bahasa Artinya orang dewasa Laki-laki dewasa Tapi Rojurin Menambahkan Rakarin Itu menunjukkan Bahwa Boasanya Tidak hanya dewasa saja Yang kecil pun Kalau dia laki-laki Jadi asobahnya itu Nah seperti itu Karena tradisi jahiliah Anak kecil itu Enggak bisa dapat warisan Mohon maaf Bapak tua Yang sudah sepuh pun Enggak bisa dapat warisan Dulu Yang dapat siapa? Yang kuat Yang bisa turun ke pedang peranan Kalau kakek-kakek Kemudian anak-anak Perempuan Yang gak ke medal peranan Gak bisa Boleh Itu dulu Di jaman jahiliah Tapi semuanya dihapuskan oleh Syariat Islam Baik Jadi ketika ada sisa Maka yang saya ini Kita cari Mana laki-laki Terdekat Kepada si bayi Dialah yang Mendapatkan Sisa tersebut Pas dicek Ternyata gak ada Paman udah gak punya Ponakan Semua udah dicek Gak ada Real kita kan ya Kita sudah berusaha Ternyata tidak ada Kemana nih sisanya Sisa Kembali kepada Ahli waris yang ada Namanya adalah Rod Jadi si perempuan tadi Mendapatkan Fariotohnya Dua per tiga Plus tambahannya Rod dan Alehin Dikembalikan kepada Mereka Karena tidak ada Asobah Jelas ya Di bapak ibu Yang hari ini Masih punya Anak perempuan saja Silahkan ikhtiarah kembali Ya Minimal ada Anak laki-laki Biar apa Klosi Baik ini Kalau jumlahnya banyak Allah mengatakan Faingkanat Wahida Dan Kalau Hanya Satu Anak perempuan Maka Jatahnya berapa Setengah Nah Disini ya Hanya setengah Kalau Tuga Hanya perempuan saja Maka Dia Setengah Dari Hata waris Yang ditinggalkan Selebihnya Diberikan ke Asobah Ini enak banget Asobah Ini setengahnya Ya Enak banget ya Tunggu dulu Jangan mau enaknya saja Asobah punya Hak tersebar Karena Kewajiban Ketika anak ibu Perempuan satu-satunya Ibu tinggalkan Jangan khawatir Ada pelindungnya Sama Pamannya itu Omnya itu Yang dapat Hak waris tadi Yang asobah Maka Ini para paman Atau para saudara Simei tadi Yang dapat Asobah Jangan hanya Ngambil haknya Tapi berikan Kewajibannya Berupa apa Di antaranya adalah Perwalian dalam Nikah Perlindungan Dan sebagainya Maka seimbang Antara Hak dan Kewajiban Tersebut Allah Allah Bisa selamat menikmati